Batik Banten, Batik Cirebon, Batik Jogja, wah pokoknya masih banyak banget deh. Apalagi kini batik dipadukan dengan desain khas dalam dunia fashion. Mau tau gak sih informasi seputar warisan leluhur bangsa ini? Dan gimana ya batik di era kekinian seperti sekarang ini? Ikuti saya yuk! Terima kasih telah menonton! Batik merupakan kain bergambar yang menjadi karya fenomenal asli Indonesia. Ragam corak, motif maupun serat kain menjadi daya tarik serta karya seni yang begitu bernilai. Tak heran jika kini batik masuk ke dalam dunia fashion modern dan digemari berbagai kalangan pria maupun wanita. Bahkan menjadi primadona tersendiri dalam negeri dan mancanegara karena keunikannya. Selain itu corak batik kini dapat anda temukan tidak hanya dalam sebuah kain. Namun corak batik yang menjadi ikon Indonesia ini dapat dipadankan dalam berbagai kerajinan unik dan benda lainnya. Selengkapnya hanya di Kepopedia. Ragam kerajinan batik ini begitu populer di kalangan masyarakat. Bahkan dalam perkembangannya batik menjadi begitu modern dan memiliki kesan prestisius bagi si pemakainya dari dulu sampai sekarang. Namun sahabat Kepopedia tau gak sih sejarah batik ini bermula? Kita lihat yuk! Jangan kemana-mana! Sejarah batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Berikutnya di akhir abad ke-18 batik terus berkembang di masyarakat. Saat itu batik tulis menjadi primadona. Hingga di awal abad ke-20 mulai dikenal batik cap. Tepatnya usai perang dunia ke-1 atau sekitar tahun 1920. Sebab banyak pusat batik adalah daerah-daerah santri. Batik pada awalnya dikerjakan oleh penghuni keraton. Para raja dan permaisuri menjadikan batik sebagai kebanggaan sekaligus prestis. Namun batik pada perkembangan zaman berikutnya tak lagi milik para penghuni keraton. Masyarakat biasa pun ikut membatik. Setelah sebelumnya belajar pada kaum meningrat itu. Artinya batik pekalongan itu kebanyakan dari motif Cina. Ada motif-motif kayak batik encim, ada juga hokokai. Hokokai itu kayak gini contohnya. Ini dia batik tulis tapi kayaknya katun cuma prosesnya proses tulis. Nah dia motifnya hokokai namanya campur-campur kayak gini. Nah setelah kalian tahu tentang sejarah batik bermula, gimana ya sama batik masa kini? Benar gak sih batik menjelma menjadi komoditas bernilai dalam dunia fashion modern? Berikut informasinya. Kerajinan batik yang telah diakui UNESCO kini berkembang begitu pesat dan menjadi komoditas yang patut diperhitungkan. Seakan mudahnya, kerajinan batik ini masuk ke dalam dunia fashion. Kini batik semakin mudah Anda jumpai dalam busana yang begitu modern seperti blues, dress, blazer untuk wanita. Sedangkan untuk pria, corak batik dipadankan ke dalam bentuk hems dan kemeja. Image batik yang tadinya hanya untuk orang tua, kini berubah menjadi wajah yang lebih mudah serta digemari remaja. Tak heran, ada harga khusus bagi Anda yang menginginkan kualitas terbaik dari kerajinan batik modern ini. Bahkan, ada harga premium jika batik itu adalah hasil desainer ternama. Tak hanya itu, para kreatif desainer pun menyuplai corak batik dalam bentuk lain sebagai aksesoris pelengkap dalam keseragaman berbusana batik. Seperti gelang, kalung, cincin, tas, shawl, rok wanita, kebaya, bahkan dompet untuk handphone Anda. Jadi untuk penambah saja sih, karena kan biasanya wanita itu lebih suka fashion. Dia pakai kalung, gelang, dan aksesoris lainnya seperti tas. Karena di kita juga ada unsur batik itu sendiri sih. Jadi walaupun kita menambahkan ada aksesoris, tetap tidak meninggalkan seni itu sendiri karena dia ada unsur batiknya. Iya, karena untuk wanita biasanya dia lebih suka match and match gitu kan. Untuk bajunya sama aksesorisnya biasanya dia pilih yang sesuai gitu. Yang seperti kalung, gelang, tas. Biasanya dia disesuaikan di match and match sama bajunya itu sendiri. Kita memiliki image bahwa batik itu tidak selalu terlihat tua. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Lucu ya? Kenapa sih harga sebuah kain batik itu begitu beragam? Ada yang murah, ada yang mahal, bahkan ada yang sangat-sangat mahal. Kira-kira apa ya yang membedakan antara batik satu dengan batik lain? Kita lihat yuk. Bagi kalian yang mencari batik dengan berbagai macam produk seperti kain batik, kemeja batik atau baju batik tentunya akan menemukan berbagai ragam corak batik dengan harga yang murah, mahal dan sangat mahal. Taukah kalian apa yang membuat satu produk dari kerajinan batik ini berbeda-beda? Berikut ulasannya. Kalau ini kainnya viskos. Viskos itu kayak sutra ATBM tapi dia dibikin pakai mesin. Harganya juga lebih murah. Prosesnya bukan pakai canting ini tapi dia pakai ini. Pakai cap. Ini kain katun. Prosesnya tulis. Dia colet. Terus dasarnya namanya ini dibatik semuanya namanya tanahan. Kain katun tanahan halus. Ini namanya kain sutra ATBM tulis. Jadi dibikinnya pakai tangan ya bukan pakai mesin. Kalau ini kain dobi. Warnanya biasanya macam-macam warna dia. Harganya ini Rp175. Ini namanya kain sutra ATBM tulis. Kenapa dibilang tulis? Karena dia dibikinnya pakai ini pakai canting. Dan dia lama sekali bikinnya. Ini tidak semua orang bisa bikin batik seperti ini. Bisa diprosesnya itu sampai tiga bulan. Satu kain sain sarung sama selenjangnya itu bisa sampai tiga bulan. Nah setelah kalian tahu corak dan juga harga dari nilai dari sebuah kain batik. Sekarang di sebelah Lolita sudah ada Ibu Yvonne yang sangat concern dengan batik modern. Ibu Yvonne, hai. Halo. Ibu Yvonne, saya jadi penasaran. Batik modern itu maksudnya seperti apa sih dan apa bedanya dengan batik tradisional? Kalau menurut saya batik modern itu sekarang itu lebih ke arah yang cepat di prosesnya. Oh gitu. Kalau batik tradisional itu kan batik tulis. Seperti itu kan lama ya prosesnya. Jadi kalau batik modern itu lebih ke arah bisa cap, bisa printing. Oh gitu. Jadi kalau zaman dulu kan masih pakai teknik yang sangat kuno ya. Dengan tinta terus ditulis. Tradisional, lama prosesnya. Ini bisa mahal dua-duanya karena dia kan juga pakai kain sutra, terus dibikinnya itu pakai tangan manual, terus pakai canting ini yang bikin lama. Dan ini halus sekali. Nggak semua orang bisa. Ini pengrajinnya orangnya pilihan. Karena kalau nggak tuh bisa belepotan nggak karuan. Corak yang mana ya? Yang cocok sama warna kulit saya. Nah kalian udah tau kan corak dan juga harga dari nilai dari sebuah kain batik. Tapi Lolita masih punya banyak informasi-informasi menarik lainnya yang pastinya makin seru dan bikin kalian makin kipu. Batik tak sekedar produk kerajinan dan komoditas saja. Namun batik pun kini menginspirasi beberapa kalangan untuk dijadikan sebagai kawasan wisata seperti yang ada pada kampung batik daerah Tebet satu ini. Di tempat ini siapapun yang tertarik untuk membatik dapat mencobanya. Dari para ibu, remaja maupun anak-anak sangat dianjurkan untuk mencoba dan berkarya atas kerajinan batiknya sendiri. Konsep awal kita ingin ada kampung batik di Jakarta. Harapannya mudah-mudahan warga Jakarta khususnya di Palbatu ini bisa memahami mengenai budaya batik atau pelestari batiknya akan hadir nantinya. Dan harapan kami pula bahwa akhirnya sampai sekarang mulai sedikit-sedikitnya mulai terwujud bahwa ada beberapa orang yang sudah bisa membatik yang pada awalnya tidak bisa. Mulai dari anak-anak sampai orang tua kami perkenalan untuk belajar membatik dengan kami mengundang pengrajin batik yang sudah mahir membatik. Sehingga warga dari seluruh kalangan bisa memulai untuk mencoba mengetahui bagaimana sih proses membuat batik tulis. Proses yang kami lakukan untuk menjaga lingkungan juga, kami selain menggunakan teknik-teknik pewarnaan yang mungkin selama ini kalau teknik pewarnaan dengan warna sintetis atau warna kimia dengan teknik celup, itu pasti menyisakan pewarnaan. Nah itu yang kami hindari. Kami makanya memilih salah satu cara yaitu menggunakan teknik colet. Teknik colet ini kami lakukan dengan harapan mungkin beberapa teman-teman yang ada di Jakarta ingin bisa memproduksi batik walaupun tidak dalam bentuk industri, tapi minimal rumahan mereka bisa memproduksi batik yang paling tidak tidak mengotori lingkungannya. Dan harapan kami juga ke depan, walaupun kami harus menggunakan teknik celup, kami menggunakan warna alam. Dan ini sudah kami lakukan beberapa belakang tahun ini, 2015 kemulai, bahwa kami akan juga menggiatkan kepada lingkungan di Jakarta terutama khususnya yang ingin membuat atau memproduksi batik, khususnya para calon-calon pengrajin batik atau calon-calon pengusaha batik yaitu dengan warna alam. Yang mungkin kemungkinan besarnya adalah tidak mengotori lingkungan karena bahan-bahan bakunya sendiri dari alam. Kawasan ini sudah terkenal dan sengaja dijadikan sebagai konsentrasi melestarikan batik dan mengembangkan batik, khususnya konsep batik Jakarta, yang telah diakui dunia dengan berbagai penghargaan yang telah dicapai. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Nah, sahabat Kepopedia, setelah tadi kalian tahu berbagai macam batik dalam dunia fashion, mulai dari jenisnya sampai harganya. Nah, ini ada corak batik yang tergambar pada benda yang gak biasanya. Benda apa tuh? Kita lihat yuk! Di zaman modern ini, batik pun bukan lagi tertera di selembar kain, melainkan ada di bodi mobil yang membuat tunggangan bermesin itu terkesan eksentrik. Dan batik juga ikut mempermanis tampilan gelas dan piring yang tak lagi sekedar perkakas makan minum. Juga fas bunga pun makin cantik jika bermotif batik. Nah, zaman sekarang juga tuh batik modern ternyata medianya gak cuman di kain ya Bu Yvonne ya? Kayak ini saya lihat nih nih. Iya, betul. Ini juga menggunakan, maksudnya tintanya juga sama yang dipakai di kain atau gimana? Sedikit agak berbeda, karena untuk ini medianya ke media pakai kayu ya. Jadi prosesnya juga sedikit berbeda dengan yang menggunakan kain. Oh gitu, prosesnya bagaimana tuh Bu? Prosesnya pertama-tama kita melukis dulu di dalam kayu yang mentah. Oh jadi kayak menggambar dulu gitu ya? Menggambar dulu, terus sama kita menggunakan lilin, kita pakai canting, kita satu persatu baru kita warnai. Oh gitu, baru diwarnai. Jadi prosesnya satu ini cukup lumayan lama. Berapa lama tuh Bu? Ini mungkin bisa makan waktu, bisa satu hari. Oh satu hari? Tapi satu hari bisa menyelesaikan satu mangkuk. Oh gitu, jadi prosesnya gak secepat kalau medianya kain. Iya, betul. Gitu, tapi lucu-lucu ya bisa ditaruh di tempat bawah poin, tempat pensil seperti ini. Lucu-lucu sekali, oke. Nah Bu, ini ada juga ibu gantungan kunci lucu sekali. Ini juga sama ya Bu, pembuatannya prosesnya cepat atau lama seperti mangkuk itu? Karena ini spasenya lebih kecil, jadi prosesnya pasti lebih cepat. Lebih cepat. Dan ini kita buat kalau orang mau bawa souvenir pulang ke negaranya dan sebagainya kan gampang. Betul. Tidak memenuhin koper. Betul, betul, betul. Nah ngomong-ngomong soal corak nih Bu, saya denger-denger kalau corak batik itu punya filosofi sendiri-sendiri. Bener gak sih Bu? Betul. Setiap daerah itu pasti punya ciri khas masing-masing. Gak mungkin satu daerah itu ada menghasilkan batik. Misalnya kita ambil contoh batik Banten deh ya. Batik Banten seperti contohnya yang ini. Oh ini batik Banten? Ya, ini batik Banten. Ini namanya batik Suraji. Batik Suraji? Ya, jadi filosofinya dia menggambarkan kejayaan suatu kesultanan. Sehingga sultan itu diberikan gelar Gaga Berani. Jadi setiap corak yang ada di sini pasti mengandung filosofi. Oh gitu, jadi gak sembarang bikin, gak sembarang gambar gitu ya Bu? Karena ini ditemukan dari fosil dari kayak tanah liat gitu loh. Yang digali dari tanah ditemukan beberapa, meninggalan beberapa tahun yang lalu. Beberapa abad yang lalu. Iya, betul. Wow, ini juga ya Bu ya? Kalau ini dari Banten juga? Nah ini misalnya dari Banten juga. Ini kita lihat coraknya seperti ini ya. Iya. Dia melambangkan ini Watu Gilang namanya. Watu Gilang? Iya, Watu Gilang. Jadi di sini ada bangunan-bangunan ini mencerminkan tatanan kekeratonan. Oh kekeratonan. Iya, di mana di sini arti daripada Watu Gilang itu tempat untuk pelantikan pejabat-pejabat. Tempat untuk pelantikan pejabat-pejabat. Iya, jadi setiap batik itu pasti punya histori, punya filosofi. Oh gitu ya Bu, pampasan ya. Coraknya aja memiliki filosofi masing-masing. Nih, jadi sahabat Kepopedia, proses pembuatan dan juga corak sebuah kain batik mempengaruhi harganya. Kalau kita lihat coraknya aja memiliki filosofi masing-masing. Yang ini dari Banten. Sementara di Indonesia banyak sekali daerah-daerah penghasil batik seperti di Jogja, di Cirebon, di Solo dan juga banyak daerah-daerah lainnya. Jadi wajar ya sahabat Kepopedia kalau batik menjadi kebanggaan Indonesia yang mendunia. Setelah kita membahas berbagai batik, belum lengkap rasanya mencari tahu batik di kancah internasional. Batik kini menjadi tema fashion show dalam berbagai mode pakaian dan mewakili Indonesia dalam event-event besar lainnya. Tak sampai di situ, pakaian batik juga sudah banyak digunakan oleh tokoh-tokoh dunia seperti Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Presiden Amerika Barack Obama dan salah satu orang terkaya di Amerika Bill Gates. Serta artis Hollywood terkenal seperti Paris Hilton, Jessica Alba, Julia Roberts, bahkan girl band asal Korea Girl Generation juga tampil modis dan cantik saat menggunakan batik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!